Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar, Pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Kembali lagi bersama saya, Helda Amelia, di Mutiara Ramadhan. Dan hari ini di Mutiara Ramadhan kita akan membahas mengenai Ramadan adalah bulan Tarbiah. Tentunya sudah bersama Ustadz Harry Putra Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Wr. Wb. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lanjut puasa ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, Ustadz sebelum kita masuk ke tanya jawab, ngobrol-ngobrol, dan memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Harry Putra Effendi. Dipersilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Para pemirsa TPRI yang dimulaikan Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan dalam rangka meningkatkan keilmuan kita pada program Mutiara Ramadan pada tahun 1444 Hijriah kali ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Semoga mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang telah kita tunaikan beberapa hari yang telah lewat ini. InsyaAllah diterima di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbul. Dan tentu kita berdoa kepada Allah pula agar kita diberikan keteguhan iman untuk bisa mensukseskan. Agar kita senantiasa bisa teguh keimanan pada program akhir Ramadan nanti. Menjadi pribadi yang menang. Meraih kemuliaan satu sawal 1444 Hijriah. Menjadi hamba Allah yang semakin terbaik. La'anlakum tatakun. Amin. Ya Rabbul Alamin. Para pemirsa TPRI yang dimolehkan Allah SWT. Kali ini pertemuan kita akan membahas tentang Ramadan adalah bulan terbiya. Terbiya yang berarti adalah bulan pendidikan. Karena Ramadan memberikan kepada kita pengajaran yang luar biasa. Mendidik hamba-hamba Allah. Mendidik umat-umat Rasul. Agar senantiasa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebagaimana disebutkan. Berpuasalah sebagaimana orang-orang terdahulu. Mereka juga berpuasa seperti kita. Dan Masya Allah. Agar kita mendapatkan pengajaran. Diangkat oleh Allah derajat yang lebih tinggi lagi. Ya. La'anlakum tatakun. Nah karena itu bulan yang penuh berkah ini Alhamdulillah. Sudah hampir separoh. Kita menunaikan puasa kita. Amalan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan tentu kita berharap mudah-mudahan. Kita memantapkan kebalik keimanan kita. Tentu pelajaran terbaik yang diberikan kepada kita adalah pendidikan. Pendidikan dalam makna baik secara jasadia. Jasad kita. Kita diajarkan bagaimana jasad kita ini mampu untuk mengontrol diri. Kapan saatnya kita makan. Kapan saatnya kita minum. Kalau bulan puasa. Biasanya kita makan siang dan malam. Ketika Ramadan datang Allah mengajarkan kepada kita makan pada saat tertentu. Yaitu waktu sahur saja pada malam hari. Ketika sudah waktu imsak kita diajarkan untuk menahan. Itu secara jasadia. Begitu pula dengan secara ruhania. Bagaimana terbiah mendidik kita. Mela Ramadan ini mengajarkan agar tidak hanya berpuasa secara tadi. Menahan lapar, haus. Menahan dari hubungan suami istri saja. Tapi bagaimana juga mentarbiah kita untuk bisa memiliki lebih daripada itu. Menahan mulut tidak hanya menahan lapar. Tapi juga mengontrol tidak marah-marah. Yang kemarin kita bahas. La tadob wa la kaljannah. Jangan marah bagimu surga. Mengontrol pandangan. Mengontrol tangan kita seluruh. Jasad ini semuanya agar kita pergunakan pada jalan yang diberkahi Allah SWT. Nah karena itu bulan yang penuh berkah ini pendidikan. Apalagi makna pendidikan. Kita senantiasa membimbing diri kita pribadi. Untuk terdidik lebih baik. Begitu pula dengan keluarga kita. Begitu pula dengan kawan-kawan kita. Maka Ramadan ini semangat bagi kita untuk bersyiar. Ayo sama-sama kita mentarbiah diri. Mendidik diri kita. Agar kita lebih meningkatkan keimanan. Agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau tidak bulan Ramadan kira-kira bulan apa yang lebih baik. Karena itu para pemirsa TVRI yang dimulihkan Allah SWT. Mari kita jadikan Ramadan ini momentum yang sangat berharga. Untuk mentarbiah diri kita di jalan Allah SWT. Oke luar biasa. Terima kasih Ustaz. Astas tausia singkatnya mengenai perjumpaan kita pada hari ini. Yaitu Ramadan adalah bulan tarbiah. Yang mana juga tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwasannya bulan tarbiah itu adalah bulan pendidikan ya Ustaz. Nah bagaimana Ustaz membangun rasa tanggung jawab untuk anak-anak yang berpuasa yang belum balik Ustaz. Karena kan pendidikan yang lebih baik itu adalah kita berikan kepada anak kita masih pada usia sangat dini seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Para pemirsa TVRI yang dimulihkan Allah SWT. Masya Allah Ramadan juga mengajarkan kepada kita bagaimana mentarbiah keluarga kita. Terutama kepada anak-anak kita edukasi, pendidikan, pendidikan. Terutama bagaimana mereka terbiasa untuk memulai. Maka untuk anak-anak belajar untuk diajarkan memulai. Walaupun mereka belum pada pasih sempurna seperti orang dewasa. Seperti kita yang kalau berpuasa memang dari waktu imsa sampai kita berbuka. Nah kalau untuk anak-anak memang diajarkan tahap pasih demi pasih. Maka pertama adalah pengenalan dulu. Dan pendidikan yang paling besar adalah pendidikan bagaimana memantapkan ruhi anak-anak. Bahwa puasa ini merupakan satu wajiban. Untuk beliau kita ajarkan nak. Ini puasa agar kamu menjadi orang yang lebih baik nanti. Jadi ayah, ibu mengajak untuk berpuasa. Dengan berpuasa doanya mustajab. Dengan orang yang berpuasa doanya makbul. Dengan berpuasa nanti dapat surga. Ada surga namanya surga aroyan. Di surga itu ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Jadi kenalkan dulu. Edukasi anak-anak kita. Apa faedah manfaat dengan berpuasa. Maka tentu kewajibannya ya dikasih tahu. Bahwa kewajiban balik, akil balik. Maka ada rukun dan syarat berpuasa. Karena itu anak-anak kita edukasi. Maka Masya Allah. Kalau itu tahap anak-anak. Misalnya TK, SD. Itu biasanya diajarkan dulu. Mereka untuk step by step tadi. Misalnya diajarkan untuk bangun sahur. Sahur dibangunkan. Sulit tuh bangun sahur tuh Ustaz. Ya itu dulu. Standarnya kan begitu kan. Ya kalaupun anak-anak kita misalnya belum sampai pada pase sempurna. Mungkin siang hari udah pecah gitu kan. Karena gak kuat ya gak apa-apa. Disyukuri. Nanti buat target. Boleh salah satu kiat yang berikutnya adalah. Memberikan suatu reward. Atau suatu penghargaan kepada anak-anak. Supaya mereka betul-betul terpacu lebih baik lagi. Jadi edukasi itu yang paling penting. Step by step. Tentu juga dengan kesabaran. Tidak bisa orang tua langsung marah. Langsung ngomel gitu kan. Langsung pengen ideal. Anak-anak yang sempurna gak mungkin. Semuanya berpase. Ya seperti kita juga dulu yang kemarin kan. Waktu kecil kan. Kadang-kadang bangunnya juga susah gitu kan. Kadang-kadang juga pernah tidur siang mungkin. Siang sampai asar gitu kan. Mungkin sampai maghrib sekalian. Itu biasa. Maka anak-anak dimaklumi. Pemakluman itu sangat penting sekali. Yang penting adalah edukasi. Step by step. Kenapa baru berpuasa. Ajarkan ke anak-anak. Makanya biasanya. Sebelum ada tahun Ramadan. Itu anak-anak diajarkan dulu yang sunah-sunah. Ada puasa Senin-Kamis kan. Sholat juga begitu. Nah ajarakan itu edukasi. Nah kemudian edukasi yang paling penting juga. Kepada anak-anak itu pada saat juga. Ibadah tengah malam. Ibadah tengah malam. Terutama adalah ibadah taraweh. Misalnya itu standar. Nah taraweh menjadi catatan penting adalah edukasi bagi orang tua. Bagaimana orang tua juga harapnya adalah juga ikut pelaksanaan ibadah itu. Nah sering kali di majid misalnya jadi kasus nih. Sering orang tua pengen khusus ibadah. Tiba-tiba suara bising anak-anak kan. Iya itu malah jadi disuruh gak ke masjid Ustadz. Nah karena itu edukasi yang sangat penting adalah memberikan contoh. Teladan. Maka orang tua memberikan contoh juga. Sama dengan puasa tadi. Kalau anak kita disuruh puasa mungkin bapaknya gak puasa itu kan tangan-tangan besar itu. Tangan-tanya ya. Gitu. Begitu juga dengan ibadah ke majid juga begitu. Makanya edukasi juga sangat penting. Tapi juga teladan dari orang tua juga sangat penting. Oke Ustadz. Kalau tadi kita sudah memberikan tarbiah kepada anak-anak. Kita nanti mau belajar juga bagaimana mendidik orang tuanya Ustadz. Supaya lebih sabar lagi. Karena kan kalau mendidik anak-anak tuh kalau ajak puasanya tingkat kesabaran juga lebih tinggi lagi Ustadz ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.